Jalan Jaya 1, Jalan Opsarani, yang terbakar ruko-ruko rumah-rumah, yang terbakar satu buah rumah. Kobaran api ini melahap sebuah rumah toko berlantai 2 di Jalan Abdul Wahab Syahrani, kecamatan Samarinda Hulu, Samarinda, Kalimantan Timur. Lebih dari 100 relawan dikerahkan untuk memadamkan api. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran bermula saat pengemudi mobil dobel kabin berusaha menyalip kendaraan lain. Namun nahas, sang pengemudi hilang kendali hingga menabrak pohon dan ruko. Diduga mobil menabrak botol bensin eceran yang dijual di ruko hingga membuat tabrakan memicu ledakan dan kebakaran ruko. Akibatnya, tujuh penghuni ruko tewas dalam peristiwa tersebut. Usai api padam, tim Minafis Satreskrim Polresta Samarinda langsung menuju ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi pun akhirnya dapat menangkap pengemudi berinisial RI bersama rekannya berinisial MR di salah satu perumahan di Samarinda. Dari pengakuan tersangka, saat api mulai muncul dari mobil, dirinya sudah berupaya membangunkan penghuni rumah. Karena kobaran api yang kian membesar, tersangka pun akhirnya melarikan diri. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melengkapi berkas perkara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sahriah untuk CSI RTV.